Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setia Novanto, secara resmi melantik ke pengurusan Angkatan Muda Pembaharuan Golkar atau AMPG yang disaksikan oleh sejumlah Dewan Pembina Partai Golkar serta ratusan kader AMPG di Aula DPP Partai Golkar. Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat. Pasang, lalu saya lagi, saya tanya sekarang jelas dengan kata-kata yang betul-betul memukik. Apakah saudara-saudari siap untuk dilantik menjadi pengurus pimpinan pusat Angkatan Muda Partai Golkar, Masa Bakti 2014-2019? Siap! Acara pelantikan tersebut juga bersamaan dengan digelarnya Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Pertama AMPG dengan mengusung tema konsolidasi dan soliditas AMPG sebagai instrumen strategis pemenangan dan pengkaderan Partai Golkar. Ketua Umum AMPG Fat Arafik mengatakan bahwa kegiatan Rapimnas yang digelar adalah untuk mengkonsolidasikan kekuatan AMPG dalam mendukung program 100 hari kerja DPP Partai Golkar dengan melaksanakan seluruh kebijakan DPP Partai Golkar. Saat ini telah hadir sumber peserta daerah DPP Partai Golkar, Setia Novanto, kehadiran sumber peserta daerah yang bertanda generasi muda Partai Golkar sebagai garda terdepan, telah siap mengamankan dan melaksanakan keputusan dan kebijakan Partai Golkar. Setelah pemimpin yang menghasilkan generasi muda sebagai ketua umum DPP Partai Golkar, Saat yang bersamaan, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setia Novanto, dalam sambutan yang mengatakan, AMPG didirikan selain untuk menopang generasi muda sebagai garda terdepan kekuatan partai, orang nomor satu di Partai Berlambang Pohon Beringin itu juga berharap, ke depan AMPG dapat bisa menduduki posisi-posisi strategis lainnya. Karena AMPG ini, kita harapkan nantinya itu, mereka ini bukan hanya politikus, tetapi kita harapkan juga ada yang diperusaha, ada yang nanti di lembaga-lembaga, dan bahkan kita harapkan nanti ada juga yang menjadi menteri-menteri. Terima kasih.